Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina 25 Juli 2022. Operasional taktis dan penerbangan tentara pasukan rudal dan serangan artileri terus berlanjut terhadap fasilitas militer di Ukraina. Dan pos komando dan observasi dinetralkan termasuk unit brigad infanteri ke-60 dekat Orekhov di wilayah Zaporosie dan brigad pertahanan teritorial ke-113 dekat Klugino, Baskirovka, dan Cuguev di wilayah Karkov. Empat senjata rudal dan artileri dan amunisi dekat Liu Bimovka, wilayah Nepropetrovs, Stepnoie, wilayah Zaporosie, dan Artemops, Republik Rakyat Doneks. Serta satu radar sistem rudal S-300 dekat Nekre Minoye, Republik Rakyat Doneks telah dihancurkan. Empat peloton sistem roket multi peluncuran grad dekat Uspenovka, Markovo, Minkovka, dan Semenovka. Dua peloton artileri Hoewitzer D-20, tiga peloton artileri sistem artileri Sankropelet Gvozdika, serta delapan peloton senjata D-30 Ukraina di posisi tebak dekat Zetsik, Georgievka, Fodyanoye, Novoky Mikalovka, Kurakkovo, dan Kamishevaka di Republik Rakyat Doneks telah ditekan. Dari pihak Ukraina, Kementerian Pertahanan merilis data 200 prajurit Rusia meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 39.700 tentara Kremlin tewas selama konflik berlangsung. Rusia diklaim mengalami kerugian besar total 222 jet tempur dan 188 helikopter dihancurkan angkatan bersenjata Ukraina. Belum termasuk 1.730 tank, Rusia juga kehilangan besar peralatan dan kendaraan logistik. Hingga harga 152 belum ada tanda-tanda konflik berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!